Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur KCIC Duwiana Selamet Riyadi telah menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya Luhut menyebut pemerintah melihat adanya peluang agar proyek kereta cepat tersebut dilanjutkan rutenya Luhut akan meminta Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang rute kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya Kita sudah minta nanti karena kami laporkan Presiden preliminary study untuk Bandung sampai ke Surabaya Tentu dengan pengalaman kita sekarang pasti akan banyak penghematan yang akan kita lakukan Tadi juga Paliu setuju mengenai itu Dan kemudian dengan hilirisasi akan banyak material yang tidak perlu kita impor lagi Akan kita gunakan dalam megeri Saya kira ini akan membuat terobosan-terobosan baru di Republik Jadi membuat kita bisa nanti mengikuti Tiongkok Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Izin operasional untuk kereta cepat ini akan dikeluarkan paling lambat 1 Oktober 2023 Lalu adalah izin operasi Kami pada dua minggu mendatang akan intent melakukan satu commissioning Atau tes terhadap kereta-kereta yang akan dipakai Dan kita harapkan Budan Juli akhir selesai Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kolaborasi Indonesia-Cina Yang diharapkan bisa beroperasi pada Agustus mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!